Intro Bilansir dari portalislam.id PKS tolak usul demokrat Kami istikomah dengan koalisi Prabowo Pasekjen demokrat Rahlan Nasidik mengusulkan Agar koalisi Jokowi serta Prabowo Di Pilpres 2019 dibubarkan Usulan ini ditolak oleh Salah satu partai yang mengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 PKS Ketua DPP PKS Mardhani Ali Serah menilai pembubaran koalisi Justru hanya memberikan dampak Negatif dan kurang bijak Salah satunya menyulitkan pengambilan Keputusan politik. Menurut dia Koalisi harus tetap ada karena bisa menjadi Pembelajaran bagi seluruh Partai politik. Pembubaran koalisi Justru menyulitkan pengambilan Keputusan politik. Biarkan ini Jadi pembelajaran bersama Dengan syarat semua mengedepankan Ahlak politik yang dewasa Kata Mardhani Mengenai sikap PKS Mardhani Memastikan akan terus bersama Koalisi Adil Makmur Yang mengusung Prabowo-Sandi Di Pilpres 2019 PKS insya Allah Isi koma bersama Koalisi Adil Makmur Tutur dia Lebih lanjut Mardhani menilai Keberadaan koalisi Juga penting Untuk menjaga Kualitas kompetisi Dalam demokrasi Kualitas kepemimpinan Dalam memimpin Sangat penting Dalam menentukan Kualitas demokrasi Yang mencontohkan Bagaimana capres Amerika Serikat John McCain Di Pilpres 2008 Yang mengoreksi Pernyataan mendukungnya Yang saat itu Mengkritik lawannya Di Pilpres Barack Obama Ingat saat capres McCain Mengoreksi Pernyataan Seorang mendukungnya Yang mencap Lawannya Capres Barack Obama Sebagai bukan Orang aremika Amerika Sikap McCain Jelas Obama Orang Amerika Yang baik Dan kompetitor Saya dalam Mencintai Amerika Jelas Mardhani Dari sinilah Kata Mardhani Indonesia bisa belajar Menghormati kompetitor Bukannya mengusulkan Andanya Pembubaran koalisi Kita bisa bersaing Dan tetap saling Menghormati kompetitor Tutur dia Terima kasih B Конor